Masturbasi itu wajar buat cowok Tapi kalo lu sampe kecanduan Sampe keseringan, tandanya lu adalah orang yang gabut Dan tandanya Lu harus segera berhenti sebelum itu menjadi masalah mental dan fisik Gua akan share gimana caranya gua berhenti dari kecanduan itu Zaman dulu Ya halo gue Bro Gamal dan di segmen video ini Gua mau bahas tentang tips-tips esensial buat cowok-cowok nih Disini gua gak ngomongin tips untuk bagaimana cara berpakaian yang ganteng Gua juga gak ngasih tips gimana caranya untuk dapetin kewe yang cantik banget Karena ya gua gak capable untuk ngomongin hal-hal itu Tapi menurut gua yang gua omongin lebih penting Lebih esensial Gua perlu share ini karena dulu gua mengalami ini Dan gua sudah tidak seperti itu lagi Disini gua mau kasih tips gimana caranya lu itu bisa berhenti kecanduan Masturbasi bisa berhenti untuk dia nonton bokep lagi Jadi menurut gua masturbasi itu wajar Nonton bokep itu ya wajarlah Semua orang pasti nonton bokep Yakin gua Tapi kalo udah kata laluan itu udah gak wajar Ada temen gua itu yang cerita ke gua bahwa dia itu sedikit-sedikit ngecam Nonton bokep Joli Mungkin bisa dibilang setiap hari Sampai kapan lu mau joli kayak begitu Capek Rasa bersalah terus habis coli Lu harus berhenti Tapi gak tau gimana caranya Tungguin Jadi tips yang pertama adalah Terbanyak kegiatan Jadi orang-orang yang suka coli Suka nonton bokep Itu pasti karena mereka tidak punya kegiatan Gabut Bingung mau ngapain Buka VPN Buka bokep Kecuali begitu setiap hari Temen gua ada yang begitu Sekarang daftar kegiatan apa yang lu mau lo lakukan secara rutin Bisa apa aja Nge-gym kek Main bulu tangkis Main pingpong kek Lu mau Wing Chun Kung Fu Terserah lu Kalo lu gak suka olahraga Lu bisa juga coba Ya mungkin main Tinder kali ya Itu yang gak faedah Tapi lu coba main Tinder Biar lu ada tersibukan untuk jalan sama cewek di Tinder Apa Gimana lah gitu Intinya Lu udah kegiatan Lu gak stay di rumah Lu gak coli Lu gak nonton bokep Tapi jangan sampe Lu main Tinder Tapi setiap abis jalan Lu nganceng dikit Lu coli Itu juga gak bagus Jadi intinya Terbanyak kegiatan Apapun terserah lu Itu yang pertama Yang kedua adalah Ketahui bahaya coli Dengan lu mengetahui Apa bahaya Apa konsekuens Yang akan terjadi Jika lu seringan coli Atau nge-bokep Itu lu akan lebih takut Lu akan nge-rem Paling gak Kalaupun lu gak berhenti Lu akan nge-rem Sama analoginya Kayak kita beragama Kita kan beragama Itu juga karena Ada rasa takut Supaya gak masukkan raka Jadi kita beragama Sama kayak gini juga Nah Tau dari mana sih Bahaya coli Di video sebelumnya Gue udah cerita Ini ada linknya Lu bisa buka Apa sih bahaya coli Yang temen gue rasakan Setelah dia itu Coli ke seringan Lu serem Gue pun takut Gue pun langsung berhenti Dan gue yakin juga Kalau lu nonton Dan lu resapi Lu akan takut Dan lu akan berhenti Jadi Tonton Yang ketiga Kalau lu insomnia Jangan coli Jadi banyak banget orang yang Kalau misalnya dia insomnia Akhirnya dia pikir Apa ya Kira-kira yang bisa Membuat gue tidur Dia coli Dia gak bokep Itu salah Kadang-kadang berhasil sih Cuma kadang-kadang Juga itu bisa bikin Tambah insomnia Kalau lu insomnia Kalau lu insomnia Yang bener itu bukan coli Tapi lu itu minum obat Obatnya apa Lu bisa cek Di google itu ada Namanya melatonin Melatonin itu adalah Obat yang bisa membuat Lu tidur lebih Cepat Lebih bagus Melatonin itu Kalau disini tulisannya adalah Nighttime Sleep aid Jadi ini Bantuan untuk membuat Lu tidur malam Lebih nyenyak Lu bisa beli sendiri Gue juga punya Karena Kalau memang gue lagi insomnia Gue juga bakal pakai itu Jadi gue bukannya coli Bukannya ngebokep Tapi gue minum melatonin Begitu juragan Jadi jangan salah kaprah Bahwa coli itu bisa Menghilangkan Rasa insomnia Oke tips yang keempat Adalah hapus koleksi Bukannya yang banyak itu Kalau lu termasuk Gerombolan pria hopless Yang punya koleksi Bukannya 1 terabyte Berbagai genre lu punya Lu sudah kumpulkan itu Sejak SMP Sangat berpengalaman Dengan berbagai genre Tolong dihapus Karena dengan lu Mengoleksi banyak hal Kayak gitu Itu toxic gitu Gabut sedikit pun Lu akan tergoda Untuk membuka Video-video tersebut Yang akan berujung Dengan coli 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 dan coli Tolong dihapus Dan juga hapus Aplikasi VPN lu Biar lu gak tergoda Untuk membuka Yang aneh-aneh Dan juga Kalau lu yang hobi Baca cerita Stensilan di forum-forum Stop Jangan pakai VPN Jangan dibuka-buka Berat Tapi lu harus Yakin bahwa di depan Ada hidup baru Yang lebih Sehat Tips yang kelima Ini tips buat lu Yang udah pecandu banget Tonton video bokep Yang membuat lu Memuntah Dengan genre yang aneh-aneh Jadi kalau lu udah pecandu banget nih Lu jadi udah hapus semua bokep lu Tapi lu sakau Lu masih ngaceng Lu masih pengen coli Nah ini Lu coba tonton video bokep juga Lu buka Gakapa buka Cuma lu nonton Yang genre-nya itu Bikin lu memuntah Contohnya apa Ya tiap orang kan beda-beda Kalau gue sih Kalau gue sih gak mungkin Nonton yang kayak BBW Amputi Animal Apalagi gay Nah itu gue juga gak mungkin nonton Kalau gue nonton Pasti gue muntah gitu Gak bakal ngaceng Pasti gue tutup videonya gitu Pasti lu Hasrat lu untuk coli Itu akan Hilang gitu Tapi kalau lu udah nonton yang kayak gitu Masih coli juga Waduh itu Itu lu udah Bener-bener stadium Delapan pisan duan coli gitu Mungkin lu harus Berdoa kepada Tuhan Sudah ada harapan buat lu gitu Tapi Coba tips itu Pasti berhasil Tips yang keenam adalah Niat yang kuat Simple Tapi penting banget Tanpa niat yang kuat Untuk berubah menjadi pribadi yang lebih sehat Niatin dari sekarang Bahwa lu bisa Hidup tanpa coli Percaya bahwa nanti juga Lu bakal punya istri Lu bisa berhubungan dengan legal Dengan ransa Dengan halal Tanpa harus coli-coli Yang aneh-aneh gitu Oke Jadi niat yang kuat Dan gue yakin lu akan berhasil Karena gue pun Sudah berhasil Melalui fase ini Fase dimana gue Menjadi pribadi yang lebih sehat Di tahun 2011 2010 itu Gue bener-bener Ya Kopers banget Tapi sekarang gue sudah Bisa menjadi pribadi yang lebih oke Tanpa aneh-aneh Itu tadi 6 tips yang gue yakin Bakal jidu banget Gue ngebantu lu Stop dari coli Stop dari ngebokep Karena gue pun Sudah membuktikannya Sudah proven Teman-teman gue pun Beberapa Sedikit tapi ada Sudah terbukti Berhasil gitu loh Jadi Stop dari sekarang Mari kita galakkan Indonesia bebas coli Di tahun 2020 Karena dengan kita Stop coli Produktivitas kita bakal meningkat Ekonomi akan meningkat Percaya sama gue Kita akan menjadi negara yang lebih maju Tanpa coli Tanpa penyakit mental See you on the next video Jangan lupa klik comment Like dan subscribe Dan patengin terus Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax